Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Karena atas keunianya lah kita dapat disini dalam keadaan sehat walafiat Tak lupa marilah kita haturkan salawat dan salam kepada jenjurin kita Nabi Muhammad SAW Baiklah, izinkanlah saya kali ini untuk menyampaikan sebuah pejato tentang belajar untuk menerima Pasti di antara kalian pernah merasakan bahwa saya tidak bisa apa-apa Entah itu kita tidak mempunyai skill apapun atau kita merasa tidak memiliki bakat apapun Bahkan kita merasa bahwa kita tidak ahli di bidang akademik maupun non-akademik Apalagi di saat kita merasa minder atau tidak percaya diri ketika melihat penjaga teman-teman kita Saya berhasil mengenangkan olimpiadel atau mengenangkan sebuah perlombaan di media sosialnya Nah, bagaimana sih cara mengatasi supaya kita bisa belajar menerima diri sendiri? Nah, yang pertama mungkin yaitu kita bisa melakukan perubahan Ingat, halangan atau hambatan kita untuk berubah itu biasanya dari omongan orang lain Padahal harusnya jangan pedulikan omongan orang lain Biarkan omongan orang lain menjadi makanan kita sehari-hari Karena untuk mencapai suatu pencapaian itu tidaklah mudah Semua itu pasti butuh proses Maka dari itu kita harus berubah Kita harus berpikir bahwa, oh saya pasti bisa Katakan bahwa saya bisa Nah, maka dari itu lebih baik kita membuat perubahan dengan jerapa Apapun yang kita sukai, silahkan kembangkan Kalian suka menari, silahkan kembangkan Kalian suka memasak, silahkan kembangkan Kalian suka menyanyi, silahkan kembangkan Kalian suka bela diri, silahkan kembangkan Jangan tenang takut, harus berani untuk memulai Jangan pedulikan bagaimana hasilnya Tapi pedulikan tentang proses Ini semua tentang proses Teman-teman kalian, yang kalian lihat di media sosial Bisa memiliki komedi adil, pintar dalam bidang akademik Mendapatkan peringkat 1, 2, 3 Mendapatkan pencapaian yang luar biasa Di balik itu semua, mereka berproses Mereka berteman dengan jerih payah mereka Dengan keringat mereka untuk mendapatkan itu semua Langkah dari itu, beranilah untuk melakukan perubahan Nah, saya rasa Ya antara kalian mungkin kebanyakan takut Nah, jangan takut ya Intinya jangan pedulikan omongan orang lain Lakukan perubahan dengan niat Lakukan, jangan nikmati setiap prosesnya Karena hasilnya akan melikuti kita dengan sendirinya Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara kita menyukapkan diri sendiri Jangan takut, jangan minta Karena untuk melakukan suatu perubahan Itu dimulai diri sendiri Jangan overthinkin, jangan minta Kan untuk percaya diri itu penting Mengapa kita tidak bisa berubah? Karena kita takut akan omongan orang lain Mengapa kita takut untuk melakukan suatu hal? Karena kita selalu meremehkan diri sendiri Menganggap bahwa orang lebih jenis ketimbang kita Padahal kita bisa juga menjadi mereka Asal kita niat untuk berubah Asal kita niat untuk belajar Konsisten, lakukan itu semua Ingat bahwa semua ini bukan tentang hasil Tapi tentang proses Setiap orang memang pernah mengalami kebedaan Dan kita pun pasti akan mengalami kebedaan Di saat kita ingin mencapai suatu hal Tapi kebedaan adalah makanan kita Itu menjadi suatu pembelajaran untuk kita Yang terpenting adalah Bagaimana cara kita menyikapinya Untuk berani, belajar, berproses, berproses, dan berproses Baiklah, itu dia video-video dari saya Mohon maafkan tidak ada kesalahan Dan kata-kata dan perilaku saya Saya Giri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh